udah dapet audionya oke ya gak bisa lebar kali ini gak apa-apa ya oke buka ya udah belum? udah ayo bang mamat silahkan udah ternyata dari tahadi gimana sih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka halo guys dimanapun saja berada saat ini mamat lagi ada di mal kalibata sama bang edi herlam bang mau ngapain kita bang disini ya? mau beli mal apa kita mau apa bang? kita kesini pengen cari sesuatu bang assi kebetulan saya lagi hunting-hunting tempat disini mau bikin kegiatan pentaseni kita disini bang pentaseni oke iya kita lagi apa lihat-lihat set tempat gitu kan nanti ketemu sama bang edi assi ini saya kira-kira siapa nih? haa ternyata fungsin alat fungsin alat kata bang edi herlam bang seorang penyiar di radio muara assi iya 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 tuh ini luar biasa udah lama kita gak ketemu sama bang edi ada sekitar berapa tahun ya? dua tahunan ada kali bang ya mungkin kali gitu ya semenjak covid kita gak pernah ketemu betul alhamdulillah kita ketemu lagi disini amin kalau kata orang-orang mah kalau dunia itu sempit ternyata benar benar ya makanya kita harus jaga-jaga apa hubungan baik sama orang sama teman karena bisa jadi nanti kita ketemu lagi sama orang itu nah itu ya nah jadi kita harus berbuat baik lah jangan kita berbuat jahat menjolomi orang jangan lah karena bisa jadi orang yang kita jahatin kita jolimin mungkin suatu saat dia akan menolong kita betul bisa jadi orang yang kita jahatin tiba-tiba suatu ketika dia bertemu lagi dengan kita nah jagalah hubungan baik dengan siapapun juga jangan melihat umur tapi melihat hati perbuatan dan kepribadian begitu bang edi cakep jadi untuk semua penyelenggara acara untuk penyelenggara acara dari mulai provinsi kabupaten ataupun juga kota sekarang ini kan covid sudah mulai reda nih udah mulai reda artinya pemerintah sudah mulai melonggarkan boleh buat hiburan tetapi sesuai protokol kesehatan artinya tetap pakai masker tetap di setangga jaga jarak ya betul kalau tetap pakai masker jangan contohin kita kita gak pakai masker karena dibuka ini luar ruangan terbuka kalau kita pakai masker nanti kita ngomongnya gak enak nah jadi untuk penyelenggara acara jangan lupa kalau mau undang bang mamat dia bisa MC bisa lawak bisa stand up comedy jangan lupa hubungi di Herlambang tanya manajemen kalau mau hubungi mamat hubungi bang di Herlambang ya betul karena banyak bang orang yang bilang tuh saya mau hubungi mamat mau hubungi kemana langsung aja ke bang di Herlambang akhirnya saya di Herlambang saya mamat kira ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka selamat menikmati selamat menikmati